Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Jadi di video kali ini, sesuai apa yang udah aku kasih tau di Instagram Aku udah share juga waktu itu di Instagram sedikit-sedikit Kalo misalnya aku tuh abis operasi, gusi, nih langit-langit bagian atas nih yang sebelah sini Itu karena apa? Karena aku di behal Jadi video ini aku tuh pengen sharing aja sama kalian Apa, enak gak enaknya pake behal Sebelum ada komentar yang kayak gimana-gimana gitu tentang video ini Aku pengen kasih tau dulu nih kalo misalnya aku bukan dokter gigi Jadi aku bikin video ini tuh sesuai pengalaman aku aja Kayak yaudah aku sharing aja gitu setau aku, sepengalaman aku Jadi jangan gimana-gimana ya kalo misalnya aku udah salah-salah ya mohon maaf Alasan aku bikin video tentang behal itu karena aku gak mau diantara-diantara Diantara-diantara kalian-kalian ini ada yang pengen pake behal tuh cuma buat gaya-gayaan doang Nah makanya tuh aku sharing nih gak enaknya apa pake behal Pake behal tuh ternyata ada risikonya dan banyak risikonya yang harus kita hadapi Harus aku hadapi selama 5 tahun ini, aku pake behal udah kayak operasi gigi tuh udah Operasi ini ya, berarti udah jatuhnya udah 5 kali Wow, wadidaw Oke pertanyaan pertama dari Arapi B Pake behal dari kapan kak? Aku pake behal udah lama banget dari kelas 1 SMA Dan sekarang umur aku tahun ini 21 tahun Tuh, hitung aja gak tau, kayaknya udah hampir 5 tahun sih aku pake behal Dan aku juga gak betah, pasti banyak banget dari kalian nih yang kayak bertanya-tanya Ih lama banget lu pake behal Saatnya tuh pake behal ya, normalnya tuh 2 tahun udah lepas normalnya Cuman aku nih kayaknya tidak normal gitu Jadinya aku kayak 5 tahun hitungannya Kalo misalnya sampai detik ini ya, aku belum lepas-lepas behal Emang lama banget aku juga udah boseng Yaudah pokoknya dari kelas 1 SMA Aku pake behal Pertanyaan selanjutnya dari faiza.dlv Pas awal pake behal nyiksa gak? Nyiksa banget Alasan aku pake behal tuh karena gigi aku yang bagian depan ini tuh agak maju Gak nyampe tonggos gitu sih, tapi agak maju dan kayak Aku gak bisa mingkem gitu loh Gak bisa mingkem yang kayak gitu Pasti kayak mingkemnya gini nih Karena gigi depannya agak maju gitu Terus waktu itu aku juga sempet berfikir Karena waktu SD tuh ada temen-temen aku yang pake behal Terus kayak kok keren banget ya pake behal Akhirnya aku coba-coba kan nanya ke ibu aku Bu aku pengen pake behal dong Pertama karena sebenernya aku pengen gaya-gayaan Jujur aja ya dulu ya Kedua emang kebetulan gigi aku maju gitu Jadi sebenernya dokter gigi aku juga menyarankan aku untuk pake behal gitu Terus hari ini aku seneng Wah happy banget aku pake behal gitu Tahunya ya wadidaw menyiksa Menyiksa kenapa? Karena ada 4 gigi yang harus dicabut Tiap orang yang mau pasang behal tuh beda-beda Ada yang harus dicabut, ada yang gak harus dicabut Tapi kalo aku ini kasusnya harus dicabut Dan sebelum dicabut itu Aku harus dironsen dulu gigi Harus dironsen dulu gitu loh giginya Nanti gak sih biar bisa diliat Letak-letaknya kayak gimana gigi aku Dan sebelum memutuskan dicabut atau enggaknya itu Ya pasti aku konsol dulu lah sama dokter Dan dokter pasti juga Maaf ya aku ribet sama kerudung Dan dokter tuh juga pasti ya ini dulu lah Meriksa dulu Kira-kira gigi aku tuh Harus ada yang dicabut atau enggak Jadi kalo misalnya kalian mau pake behal Ya harus periksa dulu ke dokter Kira-kira nih dok ada yang harus dicabut gak dok gitu Soalnya ada juga yang harus dicabut Nah aku nih harus dicabut 4 gigi Apa aja tuh? Dua bagian bawah, dua bagian atas Mantap kan? Terus apa cabutnya sekaligus 4? Iya tentu tidak Ya lo mau bikin gue nyiksa? Mati gue kalo misalnya kayak gitu Satu gigi aja dicabut Aku udah yang kayak astrofiroalizing banget gitu Soalnya rasanya apa ya? Ya gigi gak goyang Gigi lu gak goyang Yang empat tuh dicabut Nah rasanya tuh Beuh sampe ke bun-ubun Pusing banget Terus abis itu Iya adalah bengkak-bengkak pipinya gitu Jadi nunggu satu gigi Ini kan satu gigi nih yang dicabut nih Sembuh nih Sembuh Nanti abis udah sembuh cabut lagi Sebelas ini Udah sembuh lagi Cabut lagi yang atas Udah sembuh lagi cabut lagi yang atas Kayak gitu Jadi 4 kali aku balik-balik Buat cabut gigi Sebelum pasang behal Kenapa harus dicabut? Kata dokternya sih Biar ketika gigi aku mundur Ada ruangan untuk gigi aku Ini banyak banget yang nanya Biaya pasang behal Aku tuh berapa waktu itu Waktu itu 1 SMA ya Kalo 1 SMA Aku pasang behal Atas bawah 5 juta Palingan kalo sekarang Aku udah naik D10 juta ke atas Kayaknya Aku gak tau sih Tapi mahal emang Biar pasang behal Dan jangan pasang behal Di tempat abal-abal Ya Kalo misalnya ada tempat Pasang behal yang murah banget Please banget Jangan Karena itu Berhubungan dengan gigi Next pertanyaan dari Maristata Kak pasang behal sakit gak sih Gigi ku gingsul banget soalnya Pas pasang behalnya Ininya gak sakit Tapi proses ketika ingin dipasang behalnya Itu sakit banget Karena aku harus cabut 4 gigi Terus Kalo menurut aku Kalo untuk soal gingsul Ya gak usah sih Lagi juga Sekarang banyak tuh artis-artis Yang giginya gingsul Tapi manis ya kan Pede aja Kecuali kalo misalnya Emang gigi kamu tuh Udah ngeganggu banget Sampai kamu gak bisa makan Atau kamu gak bisa mingkem Itu kan udah ngeganggu tuh jatuhnya Ya silahkan aja pake behal Dan itu juga harus bener-bener Dicek dulu sama dokternya Apakah harus ada yang dicabut Atau enggak Dan pas behal ini Dipasang pertama kali Aku ngerasain Aku lupa sih rasanya Tapi seinget aku Rasanya tuh ngilu banget Karena kan gigi kita diteken ya Jadi Kita tuh pas ngeheal kayak gini Itu ada tekanan di dalam gigi Gak cuman tekanan hidup Tapi gigi juga ditekan Apa sih ku? Ya makanya gigi aku tuh ditekan gitu kan Jadinya ngilu banget Terus Seminggu pertama Seminggu pertama Pasang behal tuh Aku susah makan Kayak Susah kayak Munyah gitu kan Belum pebiasa juga Terus Giginya juga masih beradaptasi Dengan behal ini Jadi Ada sariawan-sariawan Ada bengkak-bengkak Itu karena ini nih Kawat-kawat ini Itu kalo pertama kali Tapi nanti kalo misalnya Udah berapa bulan Udah berapa tahun Ya udah Udah gak ada sariawan-sariawan lagi Dan kenapa dari kemarin-kemarin Aku kayak kurang aktif gitu Bikin konten di Youtube Karena ya itu Aku habis operasi Gusi bagian atas Jadi gini ceritanya Kenapa aku bisa dioperasi Ini sebenernya otot sih namanya nih Di bagian atas ini Kalian kalo pegang langit-langit atas kalian Kalo Kalo kalian langit-langitnya rata Ya berarti itu normal Tapi kan karena aku di behal Gigi aku kan merapet ya Gigi aku jadi ngerapet Terus Karena gigi aku merapet Jadi ada gundukan Di dalam sini Ngerti gak sih Jadi kan Si gusi ini tuh Dia ngikutin gigi gitu kan Semakin giginya rapet Dia akan Gusinya juga akan merapet Nah Kalo si ototnya ini Gak ada ruang lagi Dia akan nonjol Dia akan timbul tonjolan Jadi kayak gini nih Misalnya nih gusi aku ya Terus dia akan timbul kayak gini Karena gigi aku Makin rapet gitu kan Nah Ini nih yang gak normal nih Ada juga sih Orang yang pake behal Gak kayak gini Tapi Aku apes banget ya Aku pake behal Gak tau udah berapa kali operasi Udah gigi Gusi Apa lagi ya Nah yang ininya itu Mesti dibuang Dikikis Wow Ngilu gak lo Dan itu yang terjadi Seminggu yang lalu Sebenernya Aku udah disaranin Untuk mengikis Otot gusi Bagian langit-langit atas ini Udah dari berbulan-bulan yang lalu Kayak dokter udah nyaranin Lani Kamu mending lepas behalnya Tapi sebelum kamu lepas Kamu harus dikikis dulu Gusinya Karena kalau tidak dikikis ototnya Nanti ketika aku melepas behal aku Gigi aku akan renggang lagi Akan Yaudah kalian tau kan Kalau gigi renggang tuh Akan kayak bolong-bolong gitu Kayak percuma banget gak sih Aku pake behal udah hampir 5 tahun Terus pas lepas behal Giginya renggang lagi Yaudah kan jadinya mau gak mau Aku harus operasi otot kan Nah itu aku harus menyiapin mental Berbulan-bulan Aku mikirin kayak Aduh gimana Aku tiap hari kayak ngaca Gini kan Apa aku harus operasi banget ya Kayak gitu sumpah Itu tuh mental tuh harus disiapin banget Karena aku udah trauma banget Operasi gigi Sumpah Itu sakit banget Kan ada tuh yang bilang ke aku Ada yang nanya ke aku Kak di bius tuh bukan yang gak sakit ya Jangan salah Ini di bius gigi Bukan di bius badan Kalau di bius seluruh tubuh Ya iya gak sakit Soalnya kan disuntiknya dari infusan kan Jadi kayak tiba-tiba tidur Ada begelak Merem gitu Tapi kan ini gak di gigi Kita masih bisa ngerasain Jadi pas disuntik tuh Aku gak mau bayangin lagi Sakit banget Oke oke Jadi pas disuntik Gu sih aku kan disuntik nih Disini disuntik Suntik Suntik gitu kan Sampai gak ada rasanya gitu Pas proses disuntiknya itu Aku kemarin pas di operasi Nangis Di ruangan operasi aku nangis Sumpah tapi nangisnya tuh Kayak gak ada suara gitu Saking sakitnya Ngerti gak sih Kan orang gitu ya Saking dia sakit Saking dia kecewanya Sampai gak bersuara Jadi tiba-tiba keluar air mata aja Kayak gitu rasanya Tapi sakit banget Pas disuntik Terus di biusnya itu loh Karena yang di bius itu gusi Woi Gusi Dan otot di bagian dalem Sakit banget Aku sampe kayak Aku gitu Terus dokternya gini Lani tenang Tenang Jangan tegang Ya gimana gak Tegang Orang gue sakit Kesakitan banget Masih mending gue gak teriak Gak berontak gitu ya Gue kayak nangis Terus gue tegang gitu kan Tapi sebenernya gak boleh tegang Karena semakin tegang Semakin ditegangin Akan semakin sakit Jadi aku kayak Sebisa mungkin relax Nangis aja deh Udah nangis aja Bismillah Bismillah Terus yaudah aku merem Sambil mangap ya Sambil diobok-obok tuh Mulut aku Disuntik Kesana-sini Suntik-suntik Aku udah pasrah Aku udah Bismillah aja Ya Allah Bismillah Aku kuat Aku kuat Sambil sakit Banget Woy Gatau Aku harus mengekspresikan Kayak gimana Sakit apa Tapi itu sakit Banget Soalnya dokter Dokter aku Bilang Kalo operasi Gusi otot Tuh gak sakit Apaan Sakit banget Cuy Parah Terus abis itu yaudah kan Udah nih Pas dikikisnya tuh Kerasa banget Aku ngerasain Tapi Sakitnya gak kerasa Cuman kerasa ininya loh Pas lagi di Tek-tek-tek Dikikis-kikisnya tuh Aku ngerasain Aku masih deg-degan Sumpah Aku masih ngerasain banget Sakitnya kayak apa Terus yaudah Udah nih Udah kan Terus tiba-tiba udah selesai Udah selesai Terus Biusannya ini Itu tuh hanya bertahan Kayaknya sepengah jam doang gitu deh Sepengah jam sampai 40 menit gitu Terus udah nih Selesai Blah-blah-blah Pulang Naik mobil Udah di mobil Aku gak bisa ngomong sama sekali Udah Udah kerasa tuh Pas di mobil udah kerasa Aku diem Aku nangis Aku ngerasain nyut-nyutannya Aku ngerasain banget Sakitnya Terus yaudah Dikasih obat kan Sama dokternya Nah pas dikasih obatnya itu Obatnya emang Ngeredain rasa sakitnya itu Jadi Obatnya emang harus banget Diabisin Kalo misalnya kalian ngalamin kejadian Sama kayak aku juga Dan kayak harus ada yang dikikis Hadepin aja Terus Yaudah Operasi aja Karena mau gak mau Kalian harus Harus melakukan hal itu Kalo enggak Behal kalian gak akan dilepas-lepas Dan Masa iya kalian mau seumur hidup Pake Behal sih Enggak kan Yaudah Hadepin aja Semua itu akan berlalu Gitu Karena kita akan dikasih obat Setelah operasi Jadi Nanti sakitnya akan berkurang Setelah kita minum obat itu Dan itu harus diabisin Terus kayaknya selama Abis operasi itu Selama 5 hari Aku Gak bisa ngomong secara normal Aku ngomongnya kayak gini Kayak Kalo misalnya aku minta tolong ya Tolong Ambilin ya Tolong ambilin ya Gitu Ngomongnya tuh Sebisa mungkin Tidak aku gak nyentuhin lagi atas Jadi ngomongnya begitu Ya gitu deh Pengalaman aku Memakai Behal Pengalaman aku operasi Demi Aku bisa melepas Behal ini Setelah operasi itu Aku makannya Makan yang lembut-lembut dulu Dan gak boleh minum minuman panas Sama gak boleh makan makanan pedas Terus aku bodoh banget Karena aku ngerasa Udah sembuh Padahal belum Kayak Aku tuh gak ngerasain sakit Karena efek obat Bukan karena udah sembuh Ngerti gak sih Terus aku tuh Dodol banget Jadi Munif tuh Ngebakar sosis Terus aku lapar Aku makan Aku gigit lah tuh sosis Padahal kan Aku operasinya digusi Langit-langit atas Bagian depan kan Nih Yang mana bagian depan Adalah bagian Untuk kita menggigit Makanan gitu Aku gigit Panas-panas ya Gitu Bang Ngerasanya tau gak apa Gusi aku kayak melepuh Aku langsung Lepihin tuh sosis Aku Aku lupa banget Kalo Gusi aku tuh belum sembuh Terus aku ngerasa kayak Ada Cenut-cenut gitu Di gusi Sini Terus kayak melepuh aja Cuman Bedanya Sakitnya Beda sakit antara Abis operasi gigi Sama operasi gusi Otot Kalo operasi gusi Yang otot ini tuh Yang menonjol itu Itu tuh sakitnya Sementara aja Apa ya Sakitnya tuh Ya udah Rasanya tuh Kayak Kamu saryawan Saryawan yang parah banget Saryawan yang sakit banget Yang perih gitu Tapi Saryawannya disini Gitu Rasanya kayak gitu Sumpah Cenut-cenutnya tuh Ya kurang lebih kayak saryawan gitu deh Kayak saryawan yang sakit banget Tapi kalo rasanya gigi di operasi Yang gigi gak Gigi gak goyang tapi dicabut Itu tuh udahannya sakitnya tuh parah Aku lebih sakit gigi Emang Lebih sakit gigi Kalo gigi tuh pas dicabut Ya sakitnya gak sakit-sakit banget gitu Cuman nanti Abis Abis gigi itu dicabut ya Sakitnya tuh Ya Allah Cenut-cenutnya tuh parah Lebih parah Daripada gusi otot ini Dan Alhamdulillah Sekarang aku udah sembuh Dan aku udah bisa kembali Membuat konten lagi Dan kembali bekerja lagi Menghibur kalian lagi Aku seneng banget Aku tuh bisa ngelewati masa-masa ini Semoga dengan video ini Kalian bisa ngambil hikmahnya Dan buat kalian yang lagi pake behel Tapi harus ada yang dioperasi Semangat ya Dan yaudah Hadopin aja Bismillah Percaya aja Kalo misalnya itu cuman sementara Dan akan berlalu Positive thinking aja Setelah Kita merasakan sakit ini Kita akan bebas Bebasnya adalah apa? Ya ini Dilepas Aku tuh gak sabar Bila aku mau dilepas Oh iya kata dokternya Kalo misalnya aku Behelnya udah dilepas Harus ada sesuatu yang dipasang di gigi Aku lupa deh namanya apa Pokoknya itu dipasang setiap malam Selama satu tahun Dipakainya tiap malam aja Gak dipake untuk sehari-hari gitu Itu buat apa? Buat biar gigi kita tuh Tetep rapi setelah Lepas behel Soalnya kalo misalnya kita lepas behel Tapi kita gak pake itu secara rutin Yang nanti dikasih sama dokternya itu Nanti giginya akan kayak Ya berantakan lagi gitu loh Jadi selama setahun itu Setelah lepas behel Aku harus ada yang dipasang juga Setiap malam Pesan aku Untuk kalian yang mau pasang behel Untuk gaya-gayaan Mending gak usah Setelah kalian nonton video ini Semoga aja kalian jadi Merenungkan Merenung Merenungkan niat kalian Yang pengen pake behel Buat gaya-gayaan doang Segini dulu video dari aku Pengalaman aku memakai behel Semoga bermanfaat Kalo misalkan suka Jangan lupa di share Like, comment, and subscribe Makasih Dadah 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 Terima kasih.